Olahragawan, Francisca merupakan pendaki perempuan Indonesia pertama yang menyelesaikan rangkaian pendakian Seven Summit di Tujuh Benua. Dan Francisca ini akan didampingi oleh Matilda Dwi Lestari. Matilda bersama Francisca, ini di tahun 2018. Benar-benar mencetak sejarah sebagai tim perempuan pertama yang akhirnya bisa mendaki gunung tertinggi di dunia. Luar biasa sekarang. Ini dia dua olahragawan yang luar biasa. Dan selanjutnya, untuk kategori olahragawan, Rian Femdiansyah dari cabang olahraga Sepak Bola. Dimana di tahun 2018, dia ini menjadi giver terbaik di Street Children's World Cup di Rusia. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Tidak ingin kalah dari Rian Femdiansyah. Ada juga Galang Hendra Pratama. Seorang olahragawan dari cabang olahraga Balap Motor. Di tahun lalu, baru saja memenangkan juara satu World SSP 300 seri ke-9 di Heres, Spanyol. Selain olahragawan dan pelatih, ada juga insan olahraga yang ikut serta memajukan dunia olahraga di Indonesia. Berikut ini adalah seorang guru penjaskas. Rosida SPD Di mana tahun 2006 sampai dengan sekarang, beliau ini menjadi guru penjaskas SMP1. Pemenang dan menemukan bakat Zohri, sang juara dunia. Junior, lari 100 meter, dan juga melatih Zohri pertama kali dalam bidang atletik dan Sudirman Hadi. Penemu bakat ternyata. Berikutnya, Fahri Hussaini. Coach Fahri dari cabang olahraga sepak bola. Kenapa saya sebut coach? Saya juga berpati. Fahri Hussaini ini berprestasi pada turnamen sepak bola Genesis 2018 dan tentunya berhasil membawa timnas meraih juara satu di AMU 16 tahun 2018. Bapak Akhlas. Selanjutnya, Nurul Fathilah Kamaliyah Shah dari cabang olahraga Sepatu Roda. Dia ini adalah seorang olahraga doan di mana tahun 2018 menjadi juara satu Junior Hulk Marathon 21 kilometer di Beidahe International Speed Skating Marathon 2018 di Beijing, China. Di kategori pelaku olahraga yang terakhir ada Ibnu Katsir, seorang guru penjaskes yang konsisten mencetak bibit-bibit baru olahraga di Indonesia. Dan tentunya menerapkan pendidikan just money sebagai instrumen pembentukan karakter. Baik, dan hadirin sesaat lagi kita juga akan menjemput seorang olahraga wan kali ini dari cabang olahraga Ultra Marathon dan juga trail run yaitu William. Di mana di tahun 2016 Ultra Trail Mount Fuji 45 kilometer dia ini berhasil finish kemudian juga tahun 2018 tepatnya di bulan Maret mengikuti TTI Ultra Malaysia 250 kilometer di mana dia ini finish di posisi kedua. Berikut yang dipanggirkan Melanie Mamake seorang wasif dari cabang olahraga Bola Volley memimpin turnamen Asia Women's Club Volleyball Championship di Filipina SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia dan tentunya diajang Asian Games 2018 Terima kasih kepada para pahlawan olahraga di kategori pelaku olahraga dan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Imam Naurawi didampingi oleh Ketua Pelaksana Acara Hornas sekaligus Deputi Tiga Kementerian Pemuda dan Olahraga Pak Isnata untuk langsung memberikan penghargaan kepada para pahlawan olahraga di Indonesia Bukan hanya pelaku olahraga sebagai atlet namun juga ada guru pencaskes ada wasif ada pelatih komplit semuanya Betul sekali dan semuanya bahu-bahu untuk membangun olahraga Indonesia menjadi lebih baik dan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka malam hari ini kita saksikan penyerahan penghargaan pada atlet dan juga tokoh peduli olahraga 2018 hadirin boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh atlet dan tokoh yang sangat luar biasa di dunia olahraga Indonesia senang sekali bahwa kementerian pemuda dan olahraga peduli pada seluruh elemen pendukung suksesnya olahraga di Indonesia kemarin saja bonus bukan cuma atlet loh tadi tapi juga ada untuk pelatihnya ada semua dibagi rata luar biasa kalau seperti kita ini OS MC dapat sudah pasti dapat oh baik kalau begitu baik saat ini kita sedang menyaksikan penyerahan penghargaan sekali lagi untuk atlet dan tokoh peduli olahraga 2018 pentingnya satu momen yang sangat luar biasa dan memberikan spirit dan motivasi untuk atlet yang lain untuk lebih memberikan kontribusi lagi nantinya dan juga seluruh pelaku atau insan olahraga Indonesia dan kita lihat sesaat lagi Pak Menteri akan memberikan penghargaan kepada Ibnu Khadsir yang juga merupakan guru penjaskes dari Pak Imam Narawi luar biasa luar biasa baik boleh berfoto bersama terlebih dahulu teman-teman media silahkan mengabadikan dan mengambil posisi dan ini ya setelah ini kita juga akan langsung mencari tahu dan menyaksikan siapa kita berdayakan menjadi penerima penghargaan HONAS 2018 untuk kategori pembina dan penggerak olahraga baik sedang dilakukan pengambilan gabar mengabadikan momen di ucap rayaan hari olahraga nasional ke-35 di Ternate selamat